Pemda Kota Sukabumi tengah konsentrasi penuntasan penataan kota, khususnya di Kecamatan Citamiang yang menjadi prioritas. Lantaran belasan hektarnya terdapat kawasan kumul. Menurut Ciamat Citamiang, Pajar Rajasa mengatakan proyek sebesar 4,44 miliar untuk penuntasan kawasan kumul merupakan dana luncuran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang harus diselesaikan dalam 60 hari ke depan akan segera terlearisasi. Ya, maksud Pak Wali bukan paling besar penanganannya. Memang terkonsentrasi di Citamiang. Memang benar, ya, Citamiang ini di tahun kemarin mendapatkan kopsi yang berbicara dalam program penuntasan wilayah. Salah satunya ini sedang berlangsung juga sekarang. Tambahan sebesar 4,45 miliar dari pemerintah Provinsi itu untuk menuntaskan kawasan pertumbuhan di Kelurahan Citamiang. Dan apabila proyek itu selesai, maka Kelurahan Citamiang betul terbebas dari wilayah. Ini diperhatikan tahun ini? Setutupnya ini proyek luncuran dari tahun kemarin. Insya Allah dalam waktu 60 hari ke depan saya dapat laporan dari Bumada juga bahwa sedang berlangsung diberikan kegiatan. Kemudian ke arah, Pak Wali, eh, belakang-belakang saya yang banyak pemerintah. Ya, Kelurahan Citamiang itu dengan harapan dana atau intervensi anggaran sebesar itu, itu menuntaskan sisa wilayah mereka sekitar 15-16 hektare. Sementara itu dijelaskan Pajar sebagai camat Kecamatan Citamiang, wilayah kumuh di Kecamatan Citamiang yang belum terlealisasi sekitar 15-16 hektare dari 70 hektare luar wilayah Kecamatan Citamiang. Dari Cikondang, Kota Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan. Pemerintah Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, pada selasa pagi menggelar Musrembang bersama jajaran ke pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Menurut Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, mengatakan Musrembang sejatinya berbasis masyarakat, mereka yang tahu kebutuhannya dan tahu keinginannya, menjadi keinginan masyarakat mendesain apa yang dibutuhkannya untuk penataan wilayah. Dijelaskan Ahmad Fahmi jika pembangunan infrastruktur itu ada dari berbagai sumber, dari Musrembang maupun dana Kelurahan. Pembangunan itu ada beberapa kanal, saluran, ada Musrembang. Kalau nggak terpenuhi di Musrembang, bisa lewat dana Kelurahan. Nggak terpenuhi dana Kelurahan, bisa lewat P2 RW. Jadi itu saluran dan kanal yang kita buat dalam perangka menghadirkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk prioritas sendiri, kita apa pengawanan? Prioritas pembangunan tadi sudah disampaikan, ada tiga program prioritas di tahun 2024, dan semuanya oleh Pak Camat, beserta tim, sudah kemudian dibentuk berdasarkan rumput warga, para Musrembang dan Musrembang ini. Ada disinggungkan dengan RPJMD juga ya? Ya, itu kan pasti RPJMD. Sementara itu, dalam Musrembang, Kecamatan Citamiang juga diberikan penghargaan bagi Ketua RT terbaik dengan baju seragam dan sepeda dari Panitia. Dari Citamiang, Kota Sukabumi, Muhammad Ujangher Yaman melaporkan untuk Dinamika.